Intro Halo pemirsa Batik TV, apa kabarnya? Hari ini kita mau main ke sekolah Ke sekolahnya siapa? Ke sekolahnya Ilma? Bukan ya Ke sekolahnya kameramen Ilma juga bukan Jadi hari ini Ilma mau ngajakin pemirsa di rumah Untuk main ke sekolah burung Penasaran kan pasti burung kok disekolahin gitu ya Yaudah daripada penasaran kita lanjut aja Intro Terima kasih sudah menonton! Pecinta burung murai batu pasti sudah familiar ya Dengan prospek murai pekalongan Nama sekolah mastering burung murai milik Panana Catur Pamungkas ini memang sudah menggaung Di penjuru Nusantara loh pemirsa Terbukti dengan banyaknya pemilik burung murai Yang berasal dari luar kota Menitipkan burungnya disini untuk digembleng dan disekolahkan Halo Pak Catur Apa kabar? Sehat? Sehat lagi apa nih Pak? Ini lagi aktivitas seperti biasa Aktivitas seperti biasa Nah pemirsa sekarang rumah sudah ada di prospek murai Ini adalah sekolah burung murai ya? Ya Pak Catur ya Nah Pak Catur ini Pak Ananda Catur ini adalah ownernya Oke disini nanti kita akan membahas semua yang ada disini Pak Catur Tapi kita lihat-lihat di dalam dulu Siap bisa Oke pemirsa kita masuk yuk Oke pemirsa Nah mulai masuk kita sudah mulai disambut sama burung yang sangat banyak ini ya Pak Catur Disini ada tokoh utamanya Burung murai batu pemirsa Cantik banget Ianya eksotis Eksotis ya Murai batu itu terletak di ekor sama suaranya tentunya Ekor sama suaranya Ya Jadi identiknya murai batu pasti punya dominan ekor panjang Suaranya yang mereduh dan ekornya yang cukup panjang Membuat burung murai batu terlihat sangat eksotis dengan paduan warnanya yang begitu indah dipandang Untuk syarat utamanya kalau mau masuk ke sekolah punya Pak Catur ini memang harus bering ya Harus bering Harus bering pemirsa Jadi semuanya wajib bering Jadi harus punya identitas dengan identitas tersebut setidaknya benar-benar mengacu bahwa Nanti untuk kelanjutan silsilah dari anakan itu jelas Dan yang kedua yang kita butuhkan disini adalah untuk identitas itu tadi Biar supaya tidak ada hal tertukar dan sebagainya Karena disini burung kan cukup banyak tentunya Kalau kita denger suaranya ini udah yang rapi banget ya Kayaknya di dalamnya kita akan masuk ke dalam pemirsa Total ada berapa burung murai batu disini Pak Catur? Kurang lebih ada sekitar 190 sampai 200an Karena kuota kita memang di angka 200 Oh oke Jadi terbatas hanya sampai 200 saja ya Kalau sudah melebih 200 sudah tidak diterima gitu Sudah Karena itu tadi Satu kemampuan dari tim Dan fasilitas tempat tentunya Karena mungkin Kelas per kelasnya harus benar-benar optimal dalam segi perawatan mbak Kalau malah semakin banyak nanti kan kurang optimal tentunya Kasian burunya juga tentunya Tapi pak Catur ini fokus ngurusin sekolah ini aja Atau tetap ikut event-event juga? Yang pasti kalau fokusnya Selama memang ada Kan ini semuanya Hampir semuanya punya orang mbak Jadi saya sendiri aja Tidak punya burung ini Malah tidak punya? Ya karena memang titik fokus kita ke Burung-burung punya teman kita Tapi seriusan tidak punya satu pun Tidak percaya sih saya Pasti ada Ya ada Jadi cuman terlepas dari Apa yang memang saat ini kita rangkai Itu memang kita curahkan sepenuhnya Untuk teman-teman kita yang memang saat ini membutuhkan tenaga saya Kan gitu Jadi harus benar-benar optimal Jadi seandainya tadi Seperti mbak Ilma tanyakan ke saya Apakah masih aktif ke event dan sebagainya Tergantung kalau punya teman ini Yang dititipkan ke kita ini memang sudah optimal ke lapangan Dan memang butuh bantuan kita untuk mengalirkan Ya tetap kita bantu Cuman sebisa mungkin kita Artinya menata jadwal Yang saya punya tentunya Jadi kalau memang Toh optimalisasinya harus ke saya Bisa Tapi kalau enggak Kita lanjutkan nanti ke alur perawatan berikutnya Ke pemilik burung Oke Jadi tetap aktif di event-event Tapi bukan burung sendiri ya Pak Burung yang merupakan muridnya Pak Catur Tapi kalau ngomongin soal sekolah nih Pak Catur Kalau kita tahu sekolah itu pasti ada absensinya Kalau di sini mengurus ratusan burung sebanyak ini Ada absennya nggak sih Pak? Ada sih Jadi masing-masing burung kita kasih identitas Kita kasih nama Biar supaya lebih enak dalam mengerawatnya tentunya Karena dengan adanya burung banyak Dengan sebuah identitas yang mungkin hampir-hampir sama Tentunya paling tidak harus kita kasih nama satu-satu Jadi dari pemiliknya Sewaktu mendaftarkan burungnya ke sini Pasti kita tanyakan Ini mau dikasih nama siapa? Jadi lebih familiar dan lebih enak tentunya Oke Nah namanya itu yang nanti dijadiin ring itu atau bukan? Enggak Kalau ring itu identitas dari peternaknya Atau mungkin dari asosiasinya Tapi kalau nama itu biasanya kesepakatan antara pemilik dengan kita Biasanya seperti itu Ini nanti ketuker nggak sih? Maksudnya ini namanya siapa harus ngebukain satu-satu Atau apa gimana gitu Pak? Enggak karena memang sudah ada pin Terus ada nomor urutnya Jadi kita sudah tentunya bisa lebih dalam proses pendataan itu lebih bisa kita tata gitu artinya Oke Nah ini kalau kita lihat nih di depan ini berarti burung-burung yang masterannya ya? Iya pemaster Kalau di sini burung masteran ada berapa jenis? Di sini lebih dominan itu kita kenari Terus lobet, cililin, gerija Ada awan-awan Banyak mbak tentunya yang kita punya Dan insya Allah komplit memang Komplit ya Kalau kita lihat memang banyak sekali Dan tidak hanya yang ada di sini pemirsa Di luar sana juga masih ada lagi Bahkan cililin tadi ada di depan ya Pak? Iya, kita cipin ada enam saat ini Enam? Iya Cililin ini emang identik banget sama masteran Mureh Iya, lagu wajibnya Mureh ya cililin Nah itu dia cililin Karena memang mendayu-dayu cantik sekali Kita mau lihat yang di dalam Monggo, bisa Oke pemirsa kita lihat burung murainya di dalam Tak hanya mengutamakan kualitas perawatan yang memang menjadi moto utama prospek Mureh ini Pak catur juga memproduksi sendiri loh bahan-bahan kebutuhan perawatan sekolah murainya Oke pemirsa, nah sekarang kita sudah ada di dalam ruang kelasnya ya Pak? Iya Ruang kelas dari burung murai batu yang di sekolah Kelas trotol ini Mbak Kelas trotol, disini ada berapa kelas Pak? Ada tiga kelas Tiga kelas Kelas trotol, pastrol, dan dewasa ya Dan disini khusus yang trotol dan pastrolnya Iya Jadi ada tempat lain Mbak Mereh yang khusus untuk dewasanya ya Ada di sebelah sana Mungkin nanti kita akan ke sana Jadi untuk yang pastrol dan trotol ini di khususkan ada disini Iya Loh, siapa lihat Banyak sekali di belakang Mbak Mereh Dan katanya itu ada jadwalnya sendiri-sendiri Pak? Iya, ada jadwalnya Jadwalnya terstruktur ya Kalau trotol itu kalau pola mandi biasanya dari Senin, Rabu, Jumat Jadi itu sudah menjadi jadwal rutinitas Jadi dari tim yang pegang di trotol sudah punya jadwal tersendiri terkait dengan pengelolaan trotol tentunya Kalau makan tentunya pasti menunya kita lihat fase perkembangannya Jadi kalau pagi itu pasti kita ngasih makan pagi sesuai dengan asupan ekstra puding Kita ganti purnya, kita ganti minumnya, terus nanti sore juga sama Kalau disini dikasih vitamin suplemen juga nggak? Tentunya kalau vitamin iya Tapi kalau bentuk-bentuk suplemen yang saat ini kita olah Pasti tentunya masih menggunakan hal yang sifatnya rempah-rempah Jadi untuk menjaga stamina dan kesehatan burung Iya, pasti harus tetap ada itu sih Pak ya Untuk budget kira-kira menyekelahkan burung murai disini budgetnya berapa? Jadi untuk kelas trotol sendiri Mbak Itu harusnya burung menyelesaikan 2 semester 1 semesternya itu selama 4 bulan Jadi kenapa kita bagi menjadi 2 semester? Karena tolak ukurnya dalam fase perkembangan burung ini kita lihat dulu atau kita pantau dulu selama 4 bulan Kalau dirasa burung ini mampu untuk kita lanjutkan di kelas berikutnya Nanti akan kita arahkan untuk naik ke kelas berikutnya Tapi kalau seandainya dirasa kurang Ya mohon maaf, artinya kita kembalikan lagi ke pemiliknya Itu kalau yang dari trotol? Iya, dari trotol Terus kalau pastol? Untuk pastol sendiri biasanya fase di mana dia mau ke alur Kalau fasenya itu dari mutasi ke ngarek pertama Jadi mendekati fase ngarek pertama ini yang menjadi tujuan kita Karena burung itu bisa diolah atau bisa diisi subyek materi isian itu sewaktu dalam kondisi ngarek Jadi kalau lepas trotol acuanya pada saat dia lepas mutasi berkembang Setelah itu nanti mendekati fase ngarek pertama itu yang menjadi ajuan Terus untuk yang dewasa? Untuk dewasa juga sama Untuk ukuran usia kita tidak pakai klasifikasi usia Tidak ada batasan Cuma yang perlu ditekankan adalah burung itu masuk ke prospek murai Sewaktu dalam kondisi mendekati fase ngurak atau ganti burung Mungkinnya seperti itu Tapi budgetnya belum dijawab Piharan berapa ini dari tadi ditentuin ya? Jadi kalau untuk kelas trotol Kita untuk biaya pendidikannya per bulan itu Rp400.000 Dan untuk kelas lepas trotol juga sama Rp400.000 Untuk kelas dewasa Rp500.000 Oke jadi ada perbedaannya pemirsa dari yang trotol, pastrol, dan dewasa Memang perawatannya karena harus lebih intens Lebih intensif Pak jadi dia memang agak lebih mahal Beda Rp100.000 doang sih sebenarnya ya Ya masih aman lah pemirsa Dan itu udah termasuk pakan dan lain-lain ya? Semuanya Jadi include secara keseluruhan di kita Itu burung masuk itu sejauh menjadi tanggung jawab kita Sudah terima beres loh pemirsa Rp500.000 Dan itu kalau ternyata berhasil pun Dia dilombakan dia akan dapat untung juga ya Pak ya? Iya bisa jadi seperti itu Karena memang disini potensi grid untuk menaikkan sebuah potensi burung itu Akan lebih benar-benar bisa dirasakan pemilik burung tentunya Karena mungkin dengan subyek perawatan yang intensif Kan pembedaannya antara dirawat teman-teman sendiri di rumah Karena teman-teman ini punya pekerjaan Ada waktu yang memang benar-benar menyita Jadi kurang intensif Kalau disini kemungkinan besar Karena kita diolah dari tim yang memang benar-benar totalitas Dalam merawat dari pagi sampai sore Jadi akhirnya burung lebih Bisa memunculkan potensi-potensi Apa yang dimiliki burung itu Menjadi potensi yang nantinya Bisa dijawab lewat prestasi burung itu sendiri Prestasi yang menjangang pemirasa Bukan cuma omong aja Udah langsung prestasi jawabannya Oke Pak Cator setelah ini kita mau mandiin burung ya? Bisa Oke pemirasa kita mau mandiin burung Karena udah sore ya? Iya udah sore waktunya mandi Oke nah pemirsa Di depan Ilma dan Pak Cator Sekarang ini udah ada Salah satu burung murai batu yang lagi mandi Emang proses mandinya setiap sore ya Pak? Iya ya hampir rata-rata Kalau di burung dewasa itu pasti sore hari Tapi kalau burung trotol Itu pagi hari Mbak Imang Nah itu dia yang tadi kita bilang di dalam Ada jadwalnya sendiri-sendiri Iya ya Trotol dan pasrol Pagi hari Untuk dewasa sore hari Dan itu setiap hari pasti mandi Pak? Pasti Jadi tergantung dari jadwalnya Kalau untuk aktivitas mandi sendiri Karena disini ada tiga kelas kan Pasti semua tim terlibatnya gitu Tapi sesuai dengan kebutuhan burungnya tentunya Oke Nah kalau burung itu kan biasanya ada yang senang mandi Dan ada yang enggak gitu ya Pak ya Kalau durasinya mereka bisa makan semuanya Atau beda-beda juga tergantung mereka senang mandi atau enggak ya? Iya tergantung siklus cuaca Dan tentunya di karakter burungnya sih Mbak Ilma Artinya itu seperti tadi yang Mbak Ilma sampaikan Artinya burung itu ada yang suka ada yang enggak gitu Sesuai dengan siklus suhu cuaca sama suhu tubuhnya si burung sendiri artinya Itu harus disesuaikan juga Iya Oke Dan katanya kalau burung murai batu itu Banyak kan lebih bagus suara yang jantan ya Pak daripada betul Iya betul Betul sekali Betul sekali Mbak Ilma Kenapa? Bisa dijelasin ya? Karena burung ini burung teritori Jadi burung penguasa wilayah Iya untuk mempertahankan wilayah dan menarik pasangannya Itu harus memperlihatkan lawan jenisnya dengan suara-suara yang bagus seperti itu tadi Dengan tampilan keutuan bulu Jadi eksotisme bulu pada si murai ini benar-benar menjadikan dasar Nah sebuah ketertarikan lawan jenisnya untuk bisa datang Dan melanjutkan kelangsungan hidupnya melalui sebuah konsep perkawinan itu tadi Oke jadi jantan itu punya peran yang cukup besar untuk menarik betinanya Iya Jadi dia harus punya keunggulan-keunggulan itu pemirsa mulai dari suara yang bagus Iya Bentuk eksotisme tubuh yang bagus juga Iya Nah kalau kita tahu nih Pak Catur Jenis burung murai batu ini kan banyak sekali Iya Nah semuanya apakah ada di sini Pak? Kalau semuanya enggak semuanya sih Cuma karena konsep sebuah eksperimen Jadi dari peternak teman-teman peternak tentunya itu sudah melakukan konsep persilangan-persilangan Biasanya muncul varian-varian baru yang memang sesuai dengan kebutuhan kompetisi saat ini Yang ada di lapangan munculnya F dan sebagainya Ini karena tuntutan kebutuhan kompetisi tentunya Mbak Jadi yang paling dominan itu kalau murai itu identiknya pasti dengan suara yang bagus Diisi dengan isian-isian yang bagus juga Karena untuk menunjang sebuah kemenangan dalam kompetisi itu harus ada bekal Nah salah satunya merangkainya di sekolah ini Salah satu merangkai bekal itu ada di sekolah burung murai batu prospek murai milik Pak Catur Ini tetapnya ada di mana Pak? Siapa tahu pemirsa di rumah ada yang pengen nyakolahin burung murai batunya di sini? Untuk alamatnya? Alamatnya di Pismagria Permai, Blok G2, Jalan 5, Nomor 1 Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalungan Sosial medianya ada? Sosial medianya saat ini kita punya prospek murai Pekalungan Prospek murai Pekalungan, Instagram ya? Facebook dan Instagram Facebook dan Instagram Prospek murai Pekalungan Langsung aja cek Instagram dan Facebooknya pemirsa Atau bisa langsung datang ke sini ya Pak? Iya Bertemu dengan Pak Catur Oke Pak Catur ini cukup sekian Saya terima kasih banyak loh Pak Terima kasih Pak Ilma Sudah dikasih ilmu yang sangat banyak Tentang murai Oh maaf enggak dicukuin apa-apa Nanti enggak Enggak apa-apa Nanti di belakang Terima kasih Pak sekali lagi Sama-sama Mbak Ilma Dan pemirsa itu dia Satwa kita episode kali ini Saya Ilma pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!